Intro Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dari swanji channel dimanapun sahabat berada Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Saya masih bisa memberikan informasi Ataupun memberikan konten-konten terbaru Mengenai rumput bakan ternak sahabat Jadi alangkah baiknya buat sahabat dari swanji Yang kebetulan mengeklik video ini Dan belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel ini Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Supaya sahabat bisa mendapatkan informasi Atau update video terbaru dari channel ini Jadi di pembahasan kali ini Saya akan memperlihatkan kepada sahabat riswanji semuanya Tentang rumput pakcong yang tumbuh di antara rumput odot sahabat ya Dan disini juga terdapat rambanan Atau pohon lam toro sahabat Pohon lam toro ini juga tumbuh di sela-sela rumput odot Dan rumput pakcong Tapi buat sahabat yang kebetulan menanam rumput odot Dan di sekitar rumput odot itu belum terdapat tanaman apa-apa Sahabat bisa melakukan penanaman rumput odot dengan tumpang sari sahabat ya Dengan cara tumpang sari Misalnya rumput odot bisa sahabat tumpang sarikan dengan tanaman indigo vera sahabat ya Ataupun tanaman-tanaman lainnya Jadi di konten kali ini juga Saya akan memperlihatkan yang namanya rumput pakcong tumbuh di sela-sela rumput odot sahabat Jadi kebetulan untuk penanaman rumput pakcong yang tumbuh di sekitaran rumput odot ini Itu dulunya memang sengaja saya tanam sahabat ya Apakah pertumbuhannya itu bisa sama Maksud saya untuk nutrisinya itu bisa mencukupi ataupun tidak sahabat ya Ternyata untuk nutrisinya itu bisa mencukupi rumput pakcong sahabat ya Walaupun rumput pakcong ini tumbuh di sela-sela rumput odot Jadi untuk rumputnya itu seperti ini sahabat Nah ini Seperti ini Rumput ini mempunyai batang yang cukup kecil sahabat ya Dibandingkan dengan rumput pakcong pada umumnya Karena kemungkinan rumput ini tumbuhnya itu Tidak wajar alias Ikut makan dari rumput odot sahabat ya Nah itu satu Terus yang kedua ada di sebelah sini sahabat Ada di sebelah sini sahabat ya Nah ini Nah ini Ini untuk rumput pakcong yang kedua yang sebelahnya ada di sana sahabat ya Dan ini untuk yang kedua Yang ini juga cukup subur sahabat ya Nah seperti ini kondisinya Nah kalau kita lihat dari posisi yang berbeda itu Rumputnya ada di sekitaran sini sahabat Jadi seperti inilah Rumput pakcong yang tumbuh Di sekitaran rumput odot sahabat Jadi untuk pokok bawahnya itu Seperti ini sahabat kurang lebihnya Nah ini Untuk rumput pakcongnya sendiri juga sudah Bertunas lagi sahabat ya Ini adalah tunas baru yang ini Nah ini Jadi seperti ini Untuk kesuburannya tetap subur sahabat ya Meskipun berada di Antara rumput odot Jadi seperti ini sahabat Kurang lebihnya seperti ini Nah seperti ini sahabat ya Oke mantap ini Oke Jadi buat sahabat yang kebetulan Mengeklik video ini Ataupun sahabat yang menanam rumput odot Dan kebetulan juga Di situ terdapat rumput pakcong Maka kemungkinan rumput pakcong sahabat Juga akan tetap bisa hidup Dan tumbuh subur Seperti yang ada di video ini Jadi seperti itu sahabat ya Terima kasih Apabila sahabat menyukai video ini Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Apabila ada salah kata Dalam pengucapan Maupun pengambilan gambar Yang goyang-goyang seperti ini Saya minta maaf yang sebesar-besarnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rizwanji Channel Terima kasih